Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sedulur semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan Kemudian dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Amin Bertemu kembali dengan channel Kebun Merdeka 007 Pada kesempatan pagi ini saya akan berbagi tips Yaitu cara memberikan nutrisi pada tanaman Terutama tanaman buah-buahan Nah disini saya akan menggunakan bahan organik padat Yaitu berupa rumputan atau sayur-sayuran juga bisa Kemudian sisa dari buah-buahan Bisa kulitnya ataupun buah-buahan yang sudah membusuk Nah disini saya akan menggunakan metode atau cara yang saya beri nama Yaitu pemberian nutrisi dengan metode infus pendam Jadi bahan-bahan organik nanti kita akan pendam di sekitar atau di bawah pohon buah-buahan Untuk memberikan nutrisi Nah bagaimana caranya? Silahkan teman-teman simak videonya sampai tuntas Yang pertama saya akan menggunakan rumput krokot Teman-teman pasti tahu ya Krokot ini biasanya tumbuh liar di pekarangan rumah atau di perkebunan Biasanya ketika musim hujan Krokot ini banyak sekali tumbuh ya Tumbuh liar Nah krokot ini sendiri banyak mengandung unsur hara Terutama unsur hara makro berupa K atau kalium Yang mana manfaatnya untuk merangsang pembungaan dan pembuahan pada tanaman buah Nah kemudian selain krokot Saya juga akan menggunakan kulit buah-buahan berupa kulit buah mangga Dan kulit buah naga Kedua bahan-bahan ini nanti akan saya pendam di dua pohon yang berbeda Yang pertama pohon tin dan yang kedua pohon cermai Yang pertama saya akan memendam rumput krokot di bawah pohon tin teman-teman ya Nah kita akan buat lubang terbeda lalu ya Nah jarak antara lubang dengan pohonnya Kira-kira 50 sampai 70 cm Kita gali tanahnya Jangan terlalu dalam Karena khawatir nanti takutnya terkena akar Akar tanaman pohon tin ini Kedalamannya sekitar 20 cm sampai 30 cm teman-teman ya Setelah cukup Kedalamannya Kita kubur atau kita pendam krokotnya Kemudian kita uruk dengan tanah Jangan sampai kelihatan ya Jadi kita uruk semuanya Sampai terpendam semuanya Kita timbun dengan tanah semuanya Yang kedua saya akan memendam kulit buah-buahan di bawah pohon cermai Ini pohon cermai sudah lama tidak berbuah lagi Maka perlu dikasih infus Dikasih perangsang berupa bahan-bahan yang banyak mengandung unsur kalium Kita buat lubang terlebih dahulu ya Kita gali Jangan sampai dalam sekali lagi Cukup 20 cm saja maksimal Karena ketika terlalu dalam Nanti khawatir akan merusak akar tanaman Memutus akar tanaman Yang bisa mengakibatkan stres pada tanaman ini Demikianlah teman-teman Metode infus pendam yang sudah kita berikan tutorialnya Teman-teman perlu ketahui bahwa metode infus pendam ini Sangat cocok kita aplikasikan Kita terapkan ketika musim penghujan Karena apa? Bahan-bahan organik yang kita pendam di bawah pohon Ketika terkena air hujan setiap hari Maka ini akan mempercepat proses pembusukan secara alamiah Proses pengurayan secara alamiah Nah dengan cara itu Maka unsur-unsur hara yang terdapat di dalam bahan organik tersebut Akan segera diserap oleh akar tanaman Nah demikianlah teman-teman Sekali lagi Banyak cara Banyak metode Banyak teori Atau banyak praktek Yang bisa kita gunakan Untuk memberikan nutrisi pada tanaman Salah satunya adalah Menggunakan cara yang sangat purba ini Ini adalah cara kuno ya Cara orang-orang tua kita terdahulu Memberikan nutrisi pada tanaman Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax